Pemerintah menambah setoran investasi kepada sejumlah lembaga keuangan internasional. Langkah ini dilakukan guna memperkuat posisi Indonesia di mata lembaga keuangan dunia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 59 PMK 10 tahun 2018 tentang penambahan investasi pemerintah Republik Indonesia pada lembaga keuangan internasional tahun anggaran 2018 dijelaskan, investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi sosial dan manfaat lainnya. Selain itu, penambahan investasi pemerintah bersumber dari APBN tahun anggaran 2018. Dalam Peraturan itu terdapat 5 lembaga multilateral yang mendapatkan tambahan setoran dana. Secara total, setoran yang akan diberikan pemerintah kepada 5 lembaga keuangan internasional itu sebesar 2,11 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!